Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kesantren Al Zaitun menyelenggarakan perhalatan tahun baru Islam Syatushuro Di Bisma Al Isla inilah para tamu disediakan tempat penginapan Suasana sejuk di pagi ini menambah kenikmatan tersendiri Di kampus ini karena di sepanjang jalan menuju Masjid Rahmatan Lil Alamin Dipayungi berbagai jenis pepohon rindang Sengaja ditanami selain untuk keindahan Juga untuk menjaga keseimbangan lingkungan makhluk hidup yang ada di lingkungan ini Terlihat tamu-tamu undangan sudah bersiap Dan mulai berdatangan ke tempat acara Yang akan diselenggarakan di Masjid Rahmatan Lil Alamin Terlihat wajah-wajah ceria menyamput datangnya tahun baru hijrah ini Sebagai momentum, intropeksi, dan harapan baru Suatu momen yang penuh makna dan kebahagiaan bagi kita semua Momen Syatushurok sebagai refleksi diri dan pengingat akan hijrah Nabi Muhammad SAW Yang menjadi awal perhitungan dalam kalender Islam Makna hijrah dalam kehidupan sehari-hari Dan bagaimana kita dapat mengambil hikmah dari peristiwa tersebut Untuk menjadi pribadi yang lebih baik Bangkit dalam keterburukan Ketertinggalan menjadi kemenangan Keterbelakangan menjadi kemajuan Serta membuat ompatan kemajuan di masa depan Hal ini juga lah yang menjadi poin penting dalam peringatan Syatushurok Bagaimana tokoh-tokoh yang diundang Dapat memberikan pandangan mereka dalam momen Syatushurok kali ini Memasuki halaman di kawasan Masjid Rahmatan Lil Alamin Kita melihat Santriwan Santriwati berseragam putih merah Berjas hitam sepanjang 50 meter berbaris dengan sikap sempurna Menuju gerbang pintu utama Masjid Rahmatan Lil Alamin Untuk menyambut para undangan yang datang Menuju pintu utama masjid Kami juga menjumpai Santriwan Santriwati berseragam serba putih Berbaris rapi sampai ke podium dengan sikap hormat Mereka adalah Santriwan Santriwati yang bergabung dalam Kelompok Paski Braka di Pondok Besantren ini Selamat pagi sahabat DNTV Pagi hari ini 7 Juli 2024 Saya sedang berada di Masjid Rahmatan Lil Alamin Dalam momen perayaan Satushurok di kampus Azaito Ikuti kami DNTV inspiratif dan percaya Kita jaga, kita jaga bersama Selamat pagi sahabat Sekiranya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka Terima kasih telah menonton! 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 intoleransi antar umat beragama inilah yang sangat kami dukung kami sepakat dan satu misi bahwa mari kita sama-sama menjaga persatuan NKRI argamati jadi tidak ada lagi yang mayoritas, minoritas tetapi inilah wujud kesetaraan kita karena di Hindu terus ada ajaran trihide karana bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan hubungan manusia dengan manusia hubungan manusia dengan alam semesta ciptahan daripada Tuhan yang maesah itulah ajaran kami sehingga keharmonisan di dunia ini terjaga dengan baik untuk itu ini acara yang sangat luar biasa dari berbagai elemen keumatan keagamaan bersatu disini menjaga persatuan NKRI terima kasih pesan-pesannya apa tentang acara ini pak pesan-pesannya ini acara yang sangat luar biasa yang begitu menjunjung tinggi persatuan toleransi kesetaraan tidak ada lagi intimidasi yang lebih besar atau lebih kecil tetapi inilah kita di Indonesia di negara kesatuan Republik Indonesia berada setara itu terima kasih kalau masukkan dan sarannya pak setelah melihat aljaitun masukkan dan saran untuk aljaitun tetaplah seperti ini lebih semangat menjaga NKRI demikian sama pak pertanyaan pak terima kasih terima kasih kita itu kita itu menggaji masalah yang dihadapi oleh Syekh Pajifu bilang terima kasih terima kasih yang dihadapi yang dikandali untuk melindungi beliau sebagai penista agama tetapi secara prinsip bagi kami sebagai lembaga masyarakat menjalankan kajian mendalam terhadap kitab-kitab turos atau kitab tradisi islam tidak ada satu pun dari pernyataan beliau yang bisa didadikan sebagai dalih untuk melindungi beliau sebagai penista agama satu hal lagi yang lebih penting adalah bahwa kami sebagai muslim mempunyai salam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh di dalam salam itu terkantung tiga prinsip yang harus dipengeteguh oleh setiap muslim yang pertama Assalam bahwa dimanapun kapanpun sebagai muslim harus menjadi penembar kedamaian yang kedua adalah rahmat bahwa dimanapun dan kapatin sebagai muslim harus menjadi penembar khaisayan yang ketiga adalah Al-Barakat jadi kebaikan bahwa kapanpun dimanapun sebagai muslim kita harus selalu menjadi penembar kebaikan jadi penembar apa kedamaian penembar kehisayan penembar kebaikan sebagai muslim dan seluruhnya harus selalu menghormati seluruh mahluk Tuhan siapapun dia tetap menjadi saudara kita meskipun bukan seagama tetapi setanah air sebagai warga negara Indonesia oke oke para wartawan ya saya luar biasa kami dari Galarua jaga Pancasina gambut hatun istiwa jadi saya sebagai ketua umumnya nama saya Santi Amer Sinalahi beliau ini adalah sekretaris umum namanya Melinda Dewi Yanti Santi Amer alias satu senti anggur merah izin kami ingin bertanya terkait dengan misi Presiden Bibilim yaitu Prabowo Gibran poin nomor 8 adalah membangun dari desa dan dari bahwa untuk pertumbuhan dan kemerataan ekonomi serta pemerintasan kemiskinan apakah keberan tersebut sudah dijalankan di Mahat Al-Jaytur ini dan sejauh mana yang Bapak terima kasih Pak jadi kami ke Al-Jaytur ini bukan kali ini sudah kali ke enam jadi kalau saya baru kali ini ke Al-Jaytur terus saya jawab nanti dibilang mengadalah jadi kami sudah keliling termasuk kita jadi sebenarnya pertanyaan Bapak itu kalau orang masih mau lihat lihat faktanya saja fakta yang bercerita tetapi izinkan saya menyampaikan secara singkat itu sudah dilaksanakan jauh-jauh hari sebelum visi dan visi dari Pak Prabowo nah justru karena itu kami sangat prihatin beliau ini diperlakukan begitu kami kami berharap pemerintahan baru orang-orang seperti profesor ini Pak Panjiku bilang ini diantar dan memang seharusnya diantar 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 jauh-jauh bilang gitu mas ada pertanyaan pesan jadi pesan dan kesan ini pertama gini saya mendapat kesan dan pembelajaran ini adalah kalau boleh dikatakan Indonesia mini yang pluralis berbenekat tunggal ika disini kita pelajar itu bukan hanya belajar agama tetapi wawasan kebangsaan wawasan nasional ada disini Pancasila jadi saya kalau mengeri ke nama ke bulan ini adalah Indonesia mini the role model role model daripada Indonesia sebenarnya diantar jadi jangan dibikin susah harus diangkat ini bisa ngeduplikasikan kemana-mana insyaallah ini Pak Panjiku bilang dari sana bisa membantu Pak Prabowo atau jadi menteri kek beli itu kan cocok jadi menteri pertanian ini beres barangin kalau menteri pertanian apa itu tidak ada yang boleh berberas satu bukan hanya melihat merasakan menjiwai kalau hanya sekedar melihat bisa patah purgana tetapi ini adalah fakta saya rasakan para santri teman-teman disini semua berwawasan nasional berdeka salam Pancasila salam oleh indah dan sebagainya soal agama monggo masing-masing tetapi soal berbangsa yang berdekat punya aturan sendiri Abihudin itu teman saya jadi kalau udah tahu atanya Abihudin itu anak-anak itu juga itu sahabat itu oke mungkin mungkin ada entah masih dikit apa yang mau ditanya saya pesannya buat mereka-mereka yang dulu pernah meninjakkan kakinya di tangan alfaitun disini mungkin sebaiknya kesini karena di alfaitun inilah macam yang lawan model ya apa saja bisa diproduksi dihasilkan oleh alfaitun dan organik dan organik luar biasa saya dan tim semuanya sudah terliling terliling alfaitun semua luar biasa jadi kalau dibilang untuk kekurangan pangan saya rasa alfaitun belum sampai ke sini belum sampai luar biasa sangat sama alfaitun ya jadi alfaitun ini dijadikan role model sebetulnya untuk Indonesia ini satu lagi sini izin bapak jemput mengatakan waktunya dibalik bahwa saya ini akan tidak membutuhkan air yang di sini saya itu sendiri mengproduksi air yang lain yang juga kejadian sekarang kita tidak usah lagi berkata-kata alfaitun sendiri sudah membutuhkan membutuhkan si air itu kan luar biasa jadi disini itu tidak hanya bicara tetapi dibuktikan gitu ya oke ini nyari langsung terus ketika orang bicara krisis akan ke air ya jadi coba lihat lingkungan alfaitun ini ada nggak yang botak di sini mungkin rambut ada yang botak tetapi coba lihat ini tanaman ini berbiasa kan ini adalah menyerang ke air dan menyimpan air dan kalau nggak salah alfaitun itu ada pertanian ya sawah airnya dari mana tentu dari ini pohon-pohon yang menyerang ke air itu jadi belum bicara di sana halnya itu sudah melakukan bukan bicara sudah melakukan dan akan melakukan terus menerus itu intinya kalau saya ngomong juga kencang karena saya memang sejiwa dengan beliau ingat 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 saudara Indonesia kaya raya terima kasih pada Tuhan kita dikasih Indonesia kita jaga kita jaga kita jaga bersama selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati